Intro Hai kolor, selamat menikmati para kalian semuanya Nontonnya senang sekali di sejarah ini Saya masih bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman Dan di video kali ini saya akan meramalkan teman-teman Ada 6 show yang bakal hoki di akhir bulan Banyak keberuntungan-keberuntungan yang datang Buat kamu di akhir bulan ini Kira-kira kamu termasuk atau tidak Nanti kita akan lihat Tapi seperti biasa sebelum saya mulai videonya Jangan lupa subscribe, jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika upload video terbaru Karena setiap harinya saya akan dapat terus Dari jam 10 siang maupun live di malam hari Kalau live waktunya tidak menentu Tapi kalau kalian sudah subscribe Tentunya bakal dapat notifikasi dari channel youtube saya Oke saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga penasaran nih sama diri kalian Pengen diramalkan pribadi ke saya Pengen curhat langsung mengenai kerjaan kalian Jodoh, karir, rejeki Atau kalian lagi PDKT Lagi deket sama seseorang pengen diramalkan Pengen dilihat kecocokannya gimana Kok aku cocok gak sih sama pacar aku Nah silahkan DM ke saya lihat Marcewen ya Yang pencurhat-curhatan juga secara personal Mungkin kalian punya problem masalah rumah tangga Hampir cerai, udah di ujung tanduk Bingung menyelesaikannya seperti apa Atau mungkin kalian penat sama kehidupan Dan kalian butuh solusi ke saya Butuh pendapat sama saya Silahkan DM, jangan lupa di follow juga Instagramnya Dan yang gak punya IG silahkan WA di nomor di bawah sini ya Di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Saya tunggu buat subscribe Kalau udah langsung aja saya akan mulai Di video kali ini saya akan meramalkan Ada 6 show yang bakal hoki besar di akhir bulan ya Keberuntungannya bagus gitu ya Setiap orang tuh punya hokinya masing-masing gitu Tapi kita akan lihat dari show-show yang akan keluar dari kartu saya itu Kira-kira show apa gitu ya Karena kan gak tentu ya bisa berubah-ubah Karena namanya hoki bisa beda-beda gitu ya Oh kemarin show ini hoki gitu kan Oh sekarang show ini hoki gitu Oke saya tahu kartunya Tanpa berlama-lama di kartu yang pertama Kita akan lihat show yang hoki bagus di akhir bulannya Di kartu yang pertama Show ini tipe karakter Show yang orangnya berjiwa petualang Orangnya pekerja keras Dan dia itu pengejar mimpi banget Pokoknya kalau udah pengen sesuatu harus dapat Harus tercapai gitu ya Orangnya friendly Baik hati Mudah berteman Mudah akrab sama orang lain gitu ya Humoris Menyenangkan Cuma dia karakternya Kalau misalnya sama pasangan Kadang-kadang suka egois Kadang-kadang suka pengen menanginya sendiri Kadang gak mau ngalah Kadang pengennya dingertiin Contohnya gitu Kadang gak mau ngertiin pula gitu ya Orangnya keras kepala ya Gengsian juga ya Secara sifat orangnya gengsian Gak semua ya Tapi kebanyakan seperti itu Dia orangnya Gampang Beradaptasi sama lingkungan Aktif Gak bisa diem Artinya harus selalu melakukan pekerjaan ya Karena kalau dia nganggur Diem Dia itu akan ngerasa Jenuh dan penat gitu ya Karena orangnya berjiwa petualang Suka mencoba sesuatu hal baru Dan gambaran saya Di akhir bulan Akan ada hoki besar Buat kamu Keberuntungan-keberuntungan Yang bagus buat kamu Di akhir bulan Di sini ada Sio Kuda Sio Kuda termasuk di kartu yang pertama Karena ada hoki yang bagus buat kamu ya Kita akan lihat lagi di kartu yang kedua Kira-kira kamu termasuk atau tidak Saya atas lagi kartunya Dan tanpa berlama-lama Langsung aja saya mengambil di kartu yang kedua ya Di kartu yang kedua Sio ini Tipe karakter Sio yang orangnya humoris juga ya Orangnya tipe karakter yang Sangat Cerdik Cerdas Egois Egois Pengen menanya sendiri Kadang gak mau ngalah Kadang pengennya dingertiin gitu ya Kayak Sio Kuda Pengennya dingertiin gitu Keras kepala Cuma orangnya sangat-sangat tintar Dalam mengambil sikap Atau dalam mengambil keputusan Orangnya tegas gitu Keras Tegas Bijaksana gitu ya Orangnya tipe karakter yang friendly juga gitu ya Pandai mencari celah dalam hal usaha Dalam hal bisnis Kalau ada usaha yang bagus Dia itu pandai Beradaptasi Pandai belajar gitu Mau belajar gitu ya Wawasannya luas Dan punya teman yang banyak kayak gitu Cuma memang ke egoisannya luar biasa Apalagi sama pasangan nih gitu Kalau lagi pacaran Atau lagi Apa namanya Berantem pengennya Pasangannya yang alah gitu Contohnya ya Dia tipe karakter yang seperti itu Cuma orangnya pintar Cerdik ya Dan gambaran saya Bahkan ada hoki besar Hoki bagus di akhir bulan ini Ya mungkin akan ada keberuntungan-keberuntungan yang datang buat kamu Usahanya lancar Usahanya meningkat Bisa Atau mungkin di kerjaan kamu naik jabatan Bisa gitu Atau mungkin namanya hoki itu macam-macam Hoki Pasangan Dapat jodoh Bisa gitu Dilamar Bisa Disini ada siokera Atau siomonyet Bagus untuk akhir bulan ini Hokinya ya Kita akan lihat lagi di kartu berikutnya Tapi sebelum saya lanjutkan Buat kalian yang pengen konsultasi pribadi ke saya Pengen curhat langsung Dari asmara Karir Rezeki keuangan Rumah Tangga Sekalipun Kalian punya masalah Masalah yang pengen dicurhatkan ke saya Atau pengen konsultasi Silahkan DM ke Instagram saya Di atmarcelwen Dan jangan lupa Di follow juga Instagramnya Dan yang gak punya IG silahkan Wadi Nomor saya ada di kolom deskripsi ya Di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Oke Saya lanjut lagi di kartu berikutnya Ya Saya acak dulu di kartu yang berikutnya Dan tanpa berlama-lama Langsung aja di kartu yang berikutnya Yang ada hoki besar di akhir bulan ya Akhir bulan biasanya penuh keberuntungan Siomonyi orangnya pekerja keras Pantang menyerah Dia tipe karakter yang memang berjiwa petualang Orangnya setia sama pasangan Kalau udah satu gak mau gota-gati pasangan Dia orangnya itu simple dan Paling gak mau ribet Paling gak mau apa ya Ngerasa diribetin Gak mau ribet Yang gak mau gitu ya Orangnya mandiri dan sangat mengandalkan diri sendiri Gak mau ngerepotin orang lain Dia tuh sukanya membantu Ngerepotin gak suka gitu ya Dia tipe karakter yang seperti itu Pekerja keras Dia tipe karakter yang pendiam dan banyak pekerja Gak banyak ngomong tapi yang penting ada hasilnya Gak banyak ngomong tapi yang penting ada kenyataannya gitu ya Orangnya sangat menghargai Orang-orang yang ada di sekitarnya Terutama atasan, bos gitu ya Dia orangnya sangat menghargai sekali Taatlah pada peraturan gitu ya Dan gambaran saya Hoki kamu, keberuntungan kamu Luar biasa di akhir bulan ini Banyak keberuntungan-keberuntungan yang datang Maupun Hoki dari hal keuangan Maupun persoalan percintaan Seperti itu ya Gambaran saya disini ada Sio Kerbau Sio Kerbau juga termasuk Karena ada hoki yang baik buat kamu Di akhir bulan ini Menurut rawangan dan prediksi saya ya Dan nanti kita akan lihat lagi Di kartu yang berikutnya Saya acak lagi kartunya Dan tanpa berlama-lama Langsung aja di kartu yang berikutnya ya Di kartu yang berikutnya Sio ini tipe karakter yang berkarisma Alpa Alpa itu berjiwa pemimpin gitu ya Orangnya sukanya memimpin Gak suka dipimpin gitu ya Tipe karakter orangnya Suka kebersihan Suka kerapian ya Gak suka kotor Kusut Berantakan Recep Gak suka gitu ya Orangnya berkarisma Enak diajak ngobrol Gengsian juga Suka dipuji orangnya gitu ya Tipe karakter orang yang Pandai mencari salah dalam hal usaha juga gitu Orangnya cemburuan Tapi kalau dicemburuin balik Dia karena gak mau gitu ya Memang egonya tinggi gitu ya Dan tapi orangnya sangat pekerja keras sekali ya Pantang menyerah gitu ya Dan gambaran saya Hoki kamu bagus Keberuntungan kamu bagus Di akhir bulan ini Di sini saya lihat ada Sio Naga Sio Naga juga termasuk Karena ada hoki yang Bagus buat kamu ya Auranya luar biasa Terpancar di akhir bulan ini ya Keberuntungan-keberuntungan Datang dalam hal usaha Bisa Laris ya Dagangannya laris gitu Atau mungkin kerjaannya lancar gitu Hoki ya Ada keberuntungan gitu ya Oke kita lihat lagi di kartu yang berikutnya Karena spesial ya Ada 6 Sio ya Oke di kartu berikutnya Saya atas dulu kartunya Dan tanpa berlama-lama Langsung aja ya Sio yang berikutnya Sio ini tipe karakter yang Orangnya ini Sangat pendiam Kalau aku bilang ya Kebanyakan Nggak semua Tapi kebanyakan Sio ini Karakternya pendiam Dia nggak suka Apa ya Cari perhatian gitu Nggak gitu Dia justru orangnya itu Berpikir Ya berjiwa pemikir Segala sesuatunya dipikirin Direncanakan Kayak gitu ya Orangnya tipe karakter yang Sangat-sangat Perasa ya Pasangannya selingkuh Kerasa gitu ya Instingnya kuat lah gitu ya Feelnya kuat Pasangannya mulai nggak sayang Dia kerasa gitu ya Feelnya kuat kayak gitu Dia tipe karakter yang Simpati dan empatinya besar Gampang kasian Gampang nggak enakan gitu ya Gampang terharu gitu ya Dia orangnya seperti itu Gampang menangis gitu ya Dan dia tipe karakter orang yang Memang Sebenernya apa ya Secara sifat Baik hati gitu ya Kadang-kadang orangnya juga Bisa cuek sewaktu-waktu gitu Orangnya Masa bodoh lah gitu Bisa juga seperti itu Tapi dia tipe karakter orang yang Memang setia dan Paling susah move on Dari masa lalu Kalau misalnya udah sayang Sayang banget Bahkan kalau misalnya udah putus aja Mau cari orang lain Kayak lama banget Untuk move onnya Kayak gitu ya Dan terawangan saya teman-teman ya Sio ini juga banyak beruntungan Di akhir bulan ini Banyak hoki-hoki yang datang Buat kamu Gambarnya saya disini Ada Sio Klinci Sio Klinci juga termasuk Karena ada hoki Besar buat kamu Di akhir bulan ya Kita akan lihat lagi Kita akan lihat lagi di kartu yang berikutnya Saya atas dulu Dan tanpa berlama-lama Langsung aja di kartu yang berikutnya ya Sio ini tipe karakter orangnya Cerdik Cerdas Berjiwa pemikir Kadang-kadang juga ceroboh Dalam melakukan sesuatu Kadang-kadang gak pede Dalam melakukan sesuatu Tapi dia orangnya ini pekerja Tipe karakter yang pekerja gitu Dia apa adanya Cool gitu ya Gak dibuat-buat gitu ya Gak dibuat-buat Apa adanya aja gitu orangnya Tipe karakter orang yang memang Mudah menjalin relasi juga Gitu ya Enak diajak berteman juga Enak diajak ngobrol juga Seperti itu ya Orangnya rendah hati Gitu Dan gambaran saya juga sama Hoki kamu besar Hoki kamu bagus Peruntungannya di akhir bulan ini Disini ada Sio Tikus Sio Tikus juga termasuk Terawangan atau prediksi saya Akan ada hoki Atau keberuntungan yang baik Buat kamu di akhir bulan ya Itulah tadi ada 6 Sio Dan please jangan Spoiler ya Jangan dibocorin di komen Karena kalau dibocorin di komen Jadi orang gak nonton ya Biarkan mereka menonton sendiri Oke Seperti itulah Ada 6 Sio yang hoki di akhir bulan Dan buat kalian yang pengen Konsultasi pribadi ke saya Tentang usaha kalian Perjodohan Percintaan keluarga Rumah tangga Silahkan DM kesedihan Marcel Wen ya Jangan lupa di follow juga Instagramnya Dan yang gak punya IG Silahkan WA di 0878 9947 1009 Kalau kecepatan Diulangin aja Atau kalian bisa lihat Di kolom deskripsi saya Udah saya catat Nomor WA nya ya Terima kasih banyak Saya Marcel Wen Dan sampai jumpa di video-video berikutnya Sub indo by broth3rmax